Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, dan bersama saya Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bagi-bagi ID sakura kampus ini ya guys buat kalian Dan aku juga mau bikin tutorial gimana caranya bikin, bukan bikin sih, tapi ngegabungin dua bangunan guys Nah pasti udah ada yang tau ya, cuman pasti ada yang belum lah pasti Nah iya makanya aku mau bikin tutorialnya guys Jadi ini adalah penampakan dari sakura kampus guys, gimana? Bagus nggak? Kayak gini guys, ini tuh full taman guys Untuk video reviewnya, kalian nanti bisa cek aja di channel youtube aku guys Oke, kalau gitu kita mulai dari mana guys? Apa ya? Oh iya, kita mau bikin tutorial guys, tutorial ngegabungin dua bangunan Nah jadi yang pertama kalian harus punya ID-nya guys Nah disini aku mau kasih tau ke kalian ID buat bangunan sakura kampus yang pertama ya guys Nah ini aku upload dulu ya guys, untuk bangunan yang pertama kalian harus centang yang kedua sama yang ketiga guys Untuk bagian atas yang edit and pause itu jangan dicentang ya guys, nggak boleh Nanti itu untuk yang bangunan yang kedua Kalau udah dicentang dua-duanya, terus kalian langsung klik send aja guys Nanti bakal muncul ID bangunannya sakura kampus yang pertama ya guys Nah itu tadi ID untuk bangunan yang pertama ya guys Nah sekarang aku bakal bagiin bangunan yang kedua Nah yang kedua ini sakura kampus 2 ya guys Terus aku bakal klik prof save data upload Nah untuk yang keduanya baru dicentang guys yang edit and pause-nya Nah kayak gini, jadi harus dicentang semuanya ya guys Tiga-tiga-nya untuk bisa di save guys Nah kalau udah dicentang semua, kalian langsung klik send aja guys Nanti setelah itu bakalan muncul ID sakura kampus yang kedua ya guys Oke guys, jadi itu tadi ID sakura kampus yang kedua Nah sekarang aku bakal reset semuanya dulu guys Untuk sakura kampusnya Nah ini adalah before dari sakura kampus guys Nah sekarang kita bakal ke tutorial cara ngegabungin dua bangunan Caranya kalian klik cara edit guys Seperti biasa Kemudian ke item Lalu klik ke search beperbs ID ya guys Kalau udah di klik Kalian masukin aja nomor ID-nya Yang pertama yang tadi aku udah kasih ke kalian Ini aku langsung toksingkat aja ya guys Nah terus kita klik OK Lalu udah muncul Klik download Nah ini lagi proses guys Ini totalnya 340 perus guys Bentar ya Nah udah guys Ini adalah bangunannya pertama Terus kita klik ADD to bookmark guys Itu fungsinya Supaya kita tuh gak harus bolak-balik Masukin nomor ID-nya Kita cuma tinggal klik tanda bintang Yang gambar bintang itu guys Yang di item Nah terus nanti bakal muncul sendiri guys Untuk Sakura kampus yang pertama ya guys Nah sekarang Kita masuk ke Sakura kampus yang kedua Ini kita masukin dulu Nomor ID-nya Yang sakura kampus yang kedua ya guys Yang bisa di save tadi Nah kalau udah tuh klik OK Nah kalau udah muncul Lalu sudah download guys Nah ini totalnya 340 perus guys Sama kayak yang Sakura Yang Sakura Apa Sakura Apa sih ini guys namanya Sakura Aku yang bikin sendiri Malah aku yang lupa guys Sakura kampus Iya Sakura kampus Ini untuk kayak Sakura kampus yang pertama guys Totalnya Jadi 340 kali 2 Total 680 Nah caranya gimana Ini Di save dulu ya guys Untuk bangunan Sakura kampus yang keduanya Ini kalian Save yang kosong ya guys Jangan yang ada nama bangunannya Yang kosong aja Yang belum ada bangunannya Nah Kalau udah nemu Ini kan aku mau pilih Yang nomor 97 ya guys Terus dikasih judul Untuk judulnya Terserah kalian sih Kalau aku mau Buat contoh aja guys Bangunan 2 Udah Kalau udah ya save aja Terus udah kesimpen Nah kalau udah Aku mau reset all item Dulu ya guys Terus Kita bakal masuk Ke tutorialnya Tutorialnya pertama Kita masuk ke tanda bintang Kita munculin Sakura kampus yang pertama Yang udah Kalian ada di Tube Bookmark tadi Kita download aja guys Terus tunggu Nah kalau kayak gini Udah masuk ya guys Untuk bangunan Yang pertamanya Dan sekarang Kita munculin Untuk bangunan Sakura kampusnya Yang kedua guys Kayak gini Kita masuk ke Cara edit Lalu ke item Kemudian Kita munculin Bangunan yang tadi Kita save guys Tadi aku Nomor 97 ya guys Terus klik Lewat aja guys Kalau udah Bakal muncul guys Bangunannya Nah udah paham kan guys Gimana caranya Ngegabungin 2 bangunan guys Dalam 2 ID Kayak gini ya guys Tutorialnya Jadi totalnya Semuanya ada 680 Probs guys Banyak banget kan guys Nah jadi kalian Kalau mau bikin Bangunan Kalau misalnya Probsnya udah full Kalian bikin Jadi 2 ID Aja guys Kayak gitu Caranya tadi Udah aku kasih tau ya guys Nah semua kalian Suka dengan Videonya ya guys Jangan lupa Buat like Comment And subscribe guys Jangan lupa juga Buat nyalain notifikasinya Supaya Kalian bisa dapat Video terbaru Dari aku Oke kalau gitu See you in next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax